Cara ngitung cor beton gimana? Oke, di depan saya ini Nah, ini udah ada yang mau saya cor ya Sebelum saya belikan, ini saya hitung dulu Cara ngitungnya gimana? Nah, yang pertama kita lihat dulu ya Materialnya, contohnya kayak pasir, koral, semen Nah, itu kita harus tahu dulu pelumenya Untuk 1 meter kubiknya berapa? Untuk pasir itu 7,60 ya Nah, jadi 1 kubiknya itu 7,60 kg Koral, 1029 kg Untuk semen, 326 kg Oke, nah itu harus tahu dulu teman-teman Nah, kalau udah tahu, baru kita hitung pelumenya ini Nah, ini, ukuran panjang ini Ukuran panjang ini 400 cm x 400 cm Ya, ke atasnya ini 4 meter teman-teman Ya, cara ngitungnya gini Jadi, 0,4 x 0,4 x 4 meter Hasilnya 0,64 Nah, jadi 1 kubik kurang untuk 1 ini Oke Nah, lalu untuk pasir Nah, kita dijumlahkan lagi nih teman-teman Hasilnya tadi Nah, 0, pasirnya ya 0,64 itu kan hasil dari pelumenya ini Nah, lalu dikali 7,60 Nah, dikali 7 pasir kan 7,60 Per 1 kubiknya Oke, nah, lalu tinggal Apa namanya hasilnya kan 8, 4, 8, 6 Oke, nah, jadi sekitar Sekitar setengah kubik teman-teman Ya, untuk koral Nah, hasilnya ini nih Hasilnya ini kan 0,64 x 1029 Ya, hasilnya 6,58 Nah, jadi kurang lebih setengah kubik juga teman-teman Nah, lalu sekarang untuk semen Untuk semen kan 0,64 Ya, oke Nah, pelumenya ini dikali Semen kan tadi Per 1 kubiknya 3,26 Nah, jadi dikali 3,26 Hasilnya 2,08 Nah, dibagi 50 kilo Jadi totalnya 4 sak 2,08